Mungkin motor satu ini bisa membawa kebangkitan atau setidaknya bisa membuat Suzuki bersaing sama Honda ataupun Yamaha di kelas naked sport geng Jauh, benturnya tunelkan oleh Automotive Chenderis, hello geng gimana ini kabar kalian semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam melindungan Tuhan yang mayasa Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya geng Dan kemarin-kemarin itu kita udah sering banget ya geng saya ngebahas ya metik-metik bongsor, motor listrik ataupun rumor-rumor yang akan terjadi dan ataupun motor yang baru di launching Dan sekarang kita mau ngomongin tentang Suzuki nih yang sebenarnya punya potensi besar banget buat kembali bersaing bersama dengan Honda ataupun Yamaha Kawasaki dan yang lainnya ya geng Terutama di kelas naked sport ya geng saya, motor-motor yang telancang gitu geng Dan ini ada produk dari, sebenarnya ini partner dari Suzuki ya geng saya, yaitu Hoju DR160 Dan untuk produk dari Hoju sendiri itu bisa dikatakan desainnya itu cakep-cakep banget ya geng saya Dan kalian juga mungkin udah tau ya geng saya beberapa produk dari Suzuki itu emang bekerja sama dengan Hoju ini dan desainnya itu manis banget dan cakep banget geng Dan yang satu ini adalah Hoju DR160 salah satu naked bike dari Hoju Jadi Hoju ini merupakan partner Suzuki yang bertugas memproduksi beberapa line up geng Saya bilang ini mirip-mirip ataupun mendekati sama GSX ataupun GSR ya geng saya jadi lampunya itu single single headlamp Jadi bentuknya sedemikian rupa ya geng saya kayak ia mirip-mirip CB juga bisa dikatakan begitu dengan dua cluster di atas sama dibawah Ini udah full LED dan di update sama DRL ya geng saya untuk visornya sendiri itu warna hitam dengan di samping-sampingnya itu warna biru sama warna silver Dan untuk lampu sainnya menggantung di atasnya tentu aja geng saya lanjut ke area kaki-kaki depan Dan untuk kaki-kaki depannya itu udah menggunakan USD atau upside down geng dengan tabungnya itu warna kuning emas yang menambah cakep banget geng Dan untuk vendornya sendiri dibalut dengan warna biru glossy dan warna hitam glossy dan ada tulisan GPS nya geng Dan untuk bagian vendornya sendiri itu emang dibentuk sedemikian rupa yang menambah kesan agresif ya geng saya Dan untuk sistem pengereman ada yang GPS ataupun ABS geng dan kebetulan yang depan kita ini GPS yaitu menggunakan kaliper warna hitam dengan dua piston geng Dan untuk cakramnya sendiri atau disnya sendiri itu yang wavy berkelombang-kelombang itu ya geng saya Untuk ukuran bandnya sendiri 100 per 80 dengan ring 17 supaya velgnya itu warna hitam paling 10 kalau nggak salah ya geng saya Ini bisa dikatakan band yang cukup gambar juga geng untuk ya untuk-untuk di kelasnya ya geng saya cukup-cukup gambar gitu geng Dan untuk tampilan dari depan sebelah kanan kita bisa lihat untuk area muka ataupun area tankinya itu cukup balgi geng Dan untuk permainan warnanya sendiri disini kombinasi warna biru silver kuning emas sama hitam dan sedikit warna merah-merah gitu geng Dan ada beberapa stripping antar lain GPS ataupun FI dan permainan sudut-sudut garis-garis warna hitam berpadu warna merah sama silver gitu geng Dan di area tangki ataupun serotnya itu emang kesannya gede gitu ya geng saya keker menambah kesan gede Untuk kapasitas BPMnya sendiri di 12 literan geng dan ada emblem dari Hoju berbentuk bunder dengan emblem krom-krom gitu ya geng saya Dan untuk tampilan bodinya sendiri di sebelah kanan ya geng Di area depan kita bisa lihat dan membuktikan kalau motor ini emang bulky Srotnya itu ngembang begitu dan di area bawah di area mesin mesinnya itu emang gak terlalu besar Tapi dengan aksesoris-aksesoris yang menempel jadi terlihat padat dan keker begitu ya geng saya Ada pula pelindung mesin di area bawah untuk jognya sendiri split seat antara bonjanger sama radernya itu terpisah ya geng saya Dan area buritan ataupun sampai stop lampnya itu meruncing begitu geng Area kenalpotnya itu juga dibuat sedemikian rupa cukup gede kenalpotnya Dan dibadu dengan cover silver dan pen cup mufflernya itu juga silver-silver begitu ya geng saya Dan di sebelah kiri kita akan menemukan bentuk yang gak terlalu jauh beda Untuk di area gigi perpindahannya itu Oh iya motor ini menggunakan 5 kecepatan giginya itu gigi conggel kalau gak selain geng saya Dan untuk kaki-kaki belakang menggunakan monoshock Untuk ukuran banyak sendiri 130x70 dengan ring 17 Velgnya itu warna hitam sama geng saya Palang 10 Dan juga untuk pengereman udah cakram depan dan belakangnya geng Dan untuk handlebarnya sendiri dibadukan dengan warna silver begitu ya geng saya Dan berbentuk tanduk sehingga menambah kesan Garang gak sih geng kalau begini geng Dan untuk area vendornya kalian bisa lihat Ini menggunakan tipe sparkboard atau vendor yang terpisah dan menggantung begitu ya geng saya Yang bisa dikatakan juga lazim sih untuk motor-motor naik atau motor sport gitu Dan untuk bagian stop lampnya dibuat sedemikian rupa bentuknya itu hampir mirip-mirip apa ini Yang melengkung gitu ya geng saya Tapi dengan permainan sudut-sudut yang tajam gitu geng Dan untuk lampu sainnya sendiri terpisah di area Untuk spesifikasi masinnya sendiri menggunakan satu silinder 162 CC Jadi empat langkah SOHC berpendingin udara mampu menghasilkan 11 AW Terima kasih selamat menikmati